Ya sebelumnya turut berbeza sungkawa ya, turut berduka cinta atas hilangnya ataupun tenggelamnya Eril bersulung dari Bapak Ridwan Kamil Nah banyak sekali atas kejadian ini orang-orang yang menerawang Eril masih hiduplah, kalau Eril ini disembunyikan lah dan sebagainya Tentunya kan keluarga dari Bapak Ridwan Kamil juga sudah mengikhlaskan bahwasannya juga itu adalah takdir yang terbaik untuk almarhum Eril juga Tentunya keluarga sudah mengikhlaskan, namun disini banyak sekali orang-orang yang menerawang bahwasannya mereka ini katanya masih ada, masih hidup Masih diselamatkan oleh orang-orang yang diyakini dalam prediksinya Nah tentunya disini hal-hal yang simpang siur seperti ini yang tidak 100% prediksinya itu benar menjadikan orang yang sudah mengikhlaskan kehilangan anaknya Menjadi harap-harap lagi ya, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti gitu, mending kalau prediksi itu 100% tepat Maka dari itu bijaklah ya dalam menanggapi, dalam memprediksi jika sekiranya prediksi tersebut sudah banyak yang melenceng atas penerawang-penerawang terkenal sekalipun yang sudah kita lihat berseliwaran di media Tapi pada akhirnya prediksinya meleset, ditemukan beberapa hari juga meleset Dari sini makanya kita tidak bisa percaya 100% pada penerawangan-penerawangan yang memang ya tidak selalu benar gitu Jadi kebenaran gitu, ada benar ada enggak itu kan artinya seperti kebenaran Kecuali penerawangannya tidak pernah keleset selalu benar ya itu mungkin tidak salah juga kita agak-agak percaya gitu ya Namun untuk hal ini tentunya disini kan keluarga sudah pada mengikhlaskan Jadi jangan membuat keluarga ini yang sudah mengikhlaskan menjadi diberi harapan-harapan yang belum tentu pasti seperti itu Jika memang prediksi tersebut menurutnya itu adalah 100% benar, tahu bahwa masih selamat, ikutlah pencarian ke sana Gawat siapapun jika memang yakin 100% masih ada, masih hidup Yaitu ke sana langsung ya, ke tempatnya langsung Sehingga tidak memberi harapan yang kosong lah intinya gitu ya Kalau memang predisinya benar, ke sana, tunjukkan tempatnya di mana Yang jelas agar tidak memberikan harapan yang gak jelas terhadap keluarga yang benar-benar sedih sekali Ditinggalkan oleh seorang anak Dalam hal ini Kalau misalnya Seorang anak Ditinggalkan orang tuanya Disebut anak yati Seorang suami yang ditinggalkan istrinya disebut guda Seorang istri ditinggalkan suaminya disebut janda Tapi tidak ada Sebutan untuk orang tua Yang kehilangan anaknya Kenapa? Karena tidak ada yang mendeskripsikan Penderitaan sakitnya Bagaimana kehilangan seorang anak Maka dari itu Sebaiknya kita bijak ya Dalam Memberikan Ulasan Prediksi Terhadap orang-orang yang Benar-benar Hatinya sedang sedih Sedang kecewa Yang baru saja kehilangan anaknya Tentunya mereka juga sangat sayang Dan tidak menginginkan hal itu terjadi Namun takdir berkata lain mungkin Allah lebih saing terhadap Almarhum Ariel Semoga Ditempatkan di sisi Tuhan yang paling terbaik Karena Entah amaran apa yang Dia amalkan Sehingga banyak sekali Orang-orang yang mendoakan Almarhum Ariel ini Sekaligus mereka tidak mengenalnya Yang jarang disonot media Tapi begitu banyak orang-orang yang Mendoakan beliau Insya Allah dia adalah orang yang baik Yang memang Terlihat Gini banyak sekali orang-orang yang Mendoakan beliau Apalagi Anaknya seorang gubernur Jawa Barat Tentunya Mariduan kami juga Yang mimpin Jawa Barat Yang pastinya juga tentu Mendoakan masyarakatnya Di saat Sang pemimpin tersebut Berdoa Mungkin saja kita tidak tahu itu Bahwa kita harus Berpikir Positif terhadap Pemimpin-pemimpin kita Ya itu saja sih Pembahasan saya Mengenai Penerawangan-penerawangan Yang Meleset Yang tanpa ada 100% Benar-benar Harapan Yang selalu Meleset Tidak ada buktinya Tentunya Jangan memberikan Harapan-harapan yang kosong Jika memang tidak bisa Menentikan 100% Bahwa Beliau itu masih ada Jangan lupa Jangan lupa